Oke, jadi 2 bulan yang lalu gue pernah bikin review video tentang Rupi. Ini adalah sebuah add-on atau extension untuk Chrome yang berbayar ya. Yang tujuannya untuk mengunlock premium-premium account dari beberapa service provider. Buat kalian yang belum nonton videonya bisa nonton dulu videonya di atas, nanti gue kasih linknya. Nah, setelah gue bikin video itu banyak banget yang nanya tentang update-nya gimana. Dan di kolom komentar tuh banyak yang bertanya tentang, lebih detail lagi tentang Rupi ini gitu. Bagi gue yang nanya, sampai sekarang masih oke nggak sih? Masih worth it nggak sih untuk dibeli gitu? Nah, di video ini gue bakal jelasin semuanya. Oke, jadi tepat hari ini, ini kira-kira sudah 2 bulan ya. Jadi, gue langganan itu dari awal banget dan gue ambil untuk paket 3 bulan. Dan sekarang itu udah berjalan 2 bulan dan kalau kalian lihat di sini sekarang langganan gue sampai September. Jadi, ya kurang lebih sisa 1 bulan lagi untuk Rupi gue ini. Nah, selama 2 bulan ini yang gue rasain sebenarnya nggak ada masalah sama sekali ya. Kebeneran masih oke banget. Servisnya masih berjalan karena banyak banget waktu itu yang bilang, Hati-hati bang, ini nanti scam gitu. Berapa bulan nggak bisa dipakai lagi. Gue juga pertama agak khawatir dengan hal itu. Ternyata sampai sekarang masih berjalan, masih oke. Yang kedua, ada beberapa perubahan yang menurut gue sedikit malah lebih baik gitu. Yang pertama yang berubah adalah pricing. Pricingnya yang tadinya di awal dia ada 7 hari, 30 hari, dan 90 hari. Sekarang berubah, 7 harinya di Langin. Dan yang paling kecil itu ada 30 hari di harga Rp49.000 ya. Ada juga yang untuk 90 hari harganya Rp145.000 yang terakhir. Lalu, dia ada paket untuk Rp180.000 plus The Witcher. Ini harganya cukup mahal, Rp1.500.000. The Witcher ini sebenarnya sebuah role di Discord ya. Jadi, kalau kalian nggak pakai Discord, kalian lebih baik skip aja untuk paket yang Rp180.000 hari ini. Saran gue, kalau kalian mau nyoba, kalian bisa coba yang 30 hari. Tapi, kalau kalian yakin dengan Groupie ini, gue sering kalian ambil yang 90 hari. Nah, untuk promo code-nya dulu, di video awal gue pernah bilang ada promotion code unlock 10. Nah, itu memang udah nggak berlaku lagi. Untuk promotion code ini, dia kadang ada, kadang nggak gitu. Jadi, beberapa event, contohnya kayak Payday, biasanya keluar tuh. Jadi, caranya kalian pantengin aja website-nya Groupie ini, groupie.id. Nanti biasanya di atas ini, di atas ini ada banner-nya gitu. Misalkan, diskon 5%, Payday gitu. Ada kode promotion code-nya. Jadi, gue nggak bisa kasih promotion code yang beneran selalu bakal diskon. Karena memang diskonnya nggak selalu ada gitu. Nah, selanjutnya yang menurut gue perubahan yang bener-bener oke banget adalah banyaknya aplikasi baru yang disediakan. Nah, kalian lihat tuh. Ini ada 49. Nah, kalau di sini aja ada 49 aplikasi ya. Yang pertama kali gue review itu, paling cuma ada 18 atau 20 gitu. Nah, di sini sudah ada 49 aplikasi. Gue sendiri pun nggak pakai semuanya ini kok gitu. Yang paling gue sering pakai, yang paling Netflix, Prime Video, Canva, ChatGPT. Seperti yang gue bilang di awal juga, kalian sebenarnya nggak perlu musingin. Kalian nggak pakai yang lain-lain gitu. Kalian pakai 2 atau 3 aplikasi aja, menurut gue udah worth it banget kok dengan harga segitu. Nah, selain jenis aplikasinya tambah banyak, update terbaru dari Groupie ini adalah dia menyediakan banyak account gitu ya. Contohnya misalkan Netflix. Dulu itu, kalau gue untuk klik Netflix ini, dia cuma ada 5 atau 6 gitu ya. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sini, Netflixnya ada 40. Ya, kadang-kadang sampai 43, 44. Ini untuk apa? Ini karena memang user Groupie ini sudah sangat bertambah. Sehingga, kalian kalau misalkan Netflix 1-nya penuh, kalian bisa nonton di Netflix 2. Netflix 2 penuh, kalian bisa nonton di Netflix 3. Memang ya, kelihatan dari sini dia menyediakan untuk Netflix ini paling banyak ya. Memang untuk Groupie ini secara pemakaian, memang banyak user-nya pakai untuk Netflix ya. Untuk yang kedua di ChatGPT-nya. Nah, kalau kalian tanya ke gue, untuk nonton Netflix, sering screen limit nggak sih? Kalau misalkan kalian nontonnya di jam-jam siang, jam-jam yang hari biasa itu, kadang gue asal klik aja nih Netflix 2.1 atau Netflix 19 ya masuk gitu. Untuk nontonnya nggak screen limit. Cuman, kalau kalian nontonnya di weekend, kalian nontonnya di malam minggu, nah itu biasanya di jam-jam malam, itu agak susah. Agak susahnya, ya misalkan kalian coba 3, coba 4, coba 15. Mungkin gue kayak 5 atau 6 kali nyoba account gitu, baru bisa masuk gitu. Memang ya sisanya screen limit. Cuman, gue nggak pernah sampai kayak nombain 10 account, terus nggak ketemu yang nggak screen limit gitu. Selalu gue nemuin 1 account yang ada gitu, yang kosong gitu. Menurut gue untuk 40 account ini udah lebih dari cukup kok. 1 account itu dia bisa untuk 4 ID ya, yaitu kan 40-160 orang lah kira-kira. Nggak mungkin dari 160 orang itu nonton secara bersamaan sih, menurut gue kayak gitu aja. Jadi selama ini kalau gue mau nonton, ya selalu dapet aja sih gitu ya. Mungkin kalau memang jam-jam sibuk, harus coba 4 atau 5 account dulu baru bisa masuk gitu. Ya screen limit ini wajar aja ada gitu. Kalau kalian beli untuk Netflix yang dalam tanda putih private aja gitu ya, itu sering banget kan kalian ngalamin screen limit gitu. Nah untuk chat GPT, banyak juga yang ngeloon nih di chat GPT, katanya nggak bisa dipakai atau apa. Sebenernya gue nggak ada masalah sih dengan chat GPT ini. Selalu bisa masuk kok, dan untuk bisa pakai kok gitu. Nah satu lagi yang mau gue tekankan, ini sekali lagi khusus untuk PC ataupun laptop ya. Karena dia ini jenisnya add-on browser lah, extension browser gitu. Jadi kalian nggak bisa pakai untuk di HP ya. Banyak banget komentar yang gue baca juga. Gue udah terlanjut beli nih, ternyata nggak bisa untuk di HP. Jadi sekali lagi gue tekankan, ini hanya untuk khusus PC ataupun laptop ya. Karena kalian harus install untuk di Chrome browser. Ada juga beberapa yang nanya, kalau bandingin dengan 2Labs, bagusannya mana bang gitu. Nah untuk 2Labs ini sebenernya gue belum pernah coba pakai. Mungkin setelah nanti kalau habis, gue akan switch mungkin untuk coba 2Labs, dan nanti gue akan bikin untuk perbandingannya gitu. Tapi sejauh ini gue nggak ada masalah sih dengan Groupie ini. Dan sejauh ini gue sangat-sangat puas gitu dengan performanya. Dan harganya menurut gue yang worth it banget sih gitu. Jadi sampai di hari ini, gue masih bisa merekomendasikan Groupie ini ke kalian semua. Tapi tanggung jawab kembali lagi, gue serahkan ke kalian. Gue nggak benih tanggung jawab misalkan kalau ada apa-apa untuk kedepannya untuk website ini. Karena jujur gue pun nggak terafliasi dengan mereka. Gue nggak kenal mereka siapa. Gue cuma memberikan experience apa yang gue alamin setelah gue berlangganan ini. Karena gue juga taunya dari teman gue dan teman gue kasih tau. Gue langsung coba berlangganan dan gue suka banget gitu. Oke guys, segitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komentar, dan juga subscribe channel Antonik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax